Inilah halal news pukul 10 waktu Indonesia Barat, Selonor Samosir memisah polarisasi pendapat mengemuka dalam sidang pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Senat. Anggota Senat dari Partai Republik menyebut dakwaan yang dibuat kubu demokrat tidak memiliki argumen yang berkesan. Hal ini disampaikan oleh sejumlah senator dari Partai Republik yang menyebut dakwaan terhadap Donald Trump terkesan berulang-ulang dan tidak ada perbedaan dari sidang sebelumnya. Partai Republik menyebut bahwa kubu oposisi berupaya melemahkan Trump dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat pada pemilu mendatang. Sejauh ini Partai Republik mengendalikan mayoritas Senat dengan porsi 53 berbanding 47 di kubu oposisi. Bank of banks memunik ulasenК escrever. . . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton